Alasan Sudirman kekeh akui terlibat kasus Vina, disiram air panas hingga ditembak peluru karet. Ernyata bukan karena berkebutuhan khusus, terjawab penyebab Sudirman tetap ngaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Sudirman ternyata bukan hanya diduga diperalat agar menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Sudirman mendapat penyiksaan teramat parah dalam kasus Vina Cirebon. Hal ini sekaligus untuk menjawab teka-teki soal penyebab Sudirman yang kekeh menyebut Pegi Setiawan adalah pelaku kasus Vina Cirebon. Sebelumnya dinarasikan Sudirman sebagai sosok berkebutuhan khusus yang tidak konsisten. Delapan tahun berlalu Sudirman bahkan masih tetap mengaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Dia mengaku melakukan pemukulan sebanyak enam kali dalam kasus Vina Cirebon. Pengakuannya ngawur, kata sang kakak, Beni Indrayana, kepada Deddy Mulyadi. Padahal tiga orang saksi sudah mengungkap bahwa Sudirman berada di rumah pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kan Sudirman ada di rumah sama Lilis, Arpan, Untono, kakak iparnya Arpan, kata Beni. Kini setelah kembali ke Lapas Bancai, Cirebon, Jawa Barat terjawab sudah penyebab Sudirman tetap mengaku sebagai pelaku kasus Vina. Pengacaranya, Titin Priyalianti mengungkap selama ini Sudirman mengalami penyiksaan yang sangat parah. Sudirman, kata Titin, bahkan kini tak bisa duduk terlalu lama karena tulang ekornya ditembak menggunakan peluru karet. Karena ada penyiksaan yang luar biasa Sudirman gak bisa duduk lama karena ditembak peluru karet belakangnya. Ada bekasnya, kata Titin Priyalianti saat ditelepon pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Bahkan selama delapan tahun lamanya, Sudirman tak bisa tidur nyenyak karena rasa sakit yang luar biasa akibat ditembak peluru karet. Kalau tidur juga gak bisa terlalu lama, miring kesini sakit, terlentang terlalu lama sakit gitu, kata Titin Priyalianti. Menurut Titin, sebenarnya saat dibawa ke Polda Jabar saat Pegi Setiawan ditangkap, Sudirman sudah berani melawan. Sudirman berkukuh bahwa Pegi Setiawan dan enam terpidana lain tidak terlibat kasus Vina Cirebon. Dia di Polda itu dia tidak mengakui perbuatannya, katanya. Namun karena kembali disiksa, Sudirman akhirnya mengikuti penyidik. Ketika jam empat subuh ditanyain, ditendang sama dilempar batu, akhirnya dia termemori sama penganiayaan yang dulu yaudah terpaksa menuruti kemauan mereka. Disiram air panas kepalanya, kata Titin. Titin Priyalianti memperlihatkan foto terbaru Sudirman terpidana kasus Vina saat berada di Lapas Bancai, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Bancai pada Kamis 22 Agustus, menjengkuk Sudirman, Titin pun tak kuasa menahan air matanya saat bertemu terpidana. Menurut Titin, kondisi Sudirman memberi hatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancai dari Pores Jabar. Menurut Titin, Sudirman saat ditemui di Lapas Bancai kondisinya kurus, bahkan perawakannya paling miris dari enam terpidana lainnya. Sudirman mengaku tak bisa duduk terlalu lama lantaran sakit punggung akibat peluru karet. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis, ia bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke Lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Terima kasih telah menonton! Ternyata bukan karena berkebutuhan khusus, terjawab penyebab Sudirman tetap ngaku sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Sudirman ternyata bukan hanya diduga diperalat agar menjadi saksi kunci kasus Vina, ia juga mendapat penyiksaan parah. Hal ini sekaligus untuk menjawab teka-teki soal penyebab Sudirman yang kekeuh menyebut Pegi Setiawan adalah pelaku kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu Sudirman bahkan masih tetap mengaku sebagai pelaku kasus Vina, ia mengaku melakukan pemukulan sebanyak 6 kali dalam kasus Vina. Pengacara Sudirman, Titin lantas mengungkap penyebab terpidana akui perbuatan tersebut karena mengalami penyiksaan yang sangat parah. Sudirman, kata Titin, bahkan kini tak bisa duduk terlalu lama karena tulang ekornya ditembak menggunakan peluru karet. Bahkan selama 8 tahun lamanya, Sudirman tak bisa tidur nyenyak karena rasa sakit yang luar biasa akibat ditembak peluru karet. Kondisi memprihatinkan Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon dibeberkan oleh Titin Priyalianti. Titin bahkan memperlihatkan foto terbaru Sudirman saat berada di Lapas Bancawi, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjenguk ke Lapas Bancawi pada kabis 22 Agustus 2024. Saat menjenguk, Titin tak kuasa menahan air matanya. Masalahnya, kondisi Sudirman disebut memprihatinkan setelah dipindahkan ke Lapas Bancawi dari Polres Jabar. Menurut Titin, kondisi Sudirman kurus dan sedang saryawan. Bahkan, Sudirman disebut paling miris dibandingkan dengan enam terpidana lainnya. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi saryawan. Titin mengungkap kondisi Sudirman saat ini lantaran kurang vitamin C. Dia juga menyebut kondisi kesehatan Sudirman menurun karena tidak bisa duduk terlalu lama lantaran sakit punggung. Saat diperiksa, ternyata bagian belakang Sudirman terluka usai ditembak peluru karet saat berada di Polres Cirebon. Aldi adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon masih terkenang saat disiksa oknum polisi. Aldi sempat ditangkap oleh polisi terkait kasus Vina Cirebon. Saat itu, Aldi dihajar polisi saat ditangkap di SMPN 11 Cirebon. Pemukulan itu dilakukan di mobil polisi. Aldi akhirnya ikut dibawa bersama enam terpidana ke Polres Cirebon kota. Selama dalam perjalanan, Aldi menuturkan sang kakak bersama terpidana lain juga dipukul, dijambak oleh polisi bahkan dibalsem. Aldi menceritakan sikap Sudirman yang selalu menjawab satu kata ketika ditanya polisi. Ketika ditangkap, Sudirman belum dipukul oleh polisi. Pasalnya, Sudirman langsung menjawab ia saat ditanya polisi mengenai keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi melihat penyidik curiga Aldi dan kakaknya Eka Sandi terlibat kasus Vina Cirebon karena pengakuan Sudirman. Apalagi, Sudirman mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan, Aldi dan Eka Sandi tidak mengakui sehingga mengalami penganyayaan oleh polisi. Penyidik, kata Dedi Mulyadi, menganggap Aldi dan Eka Sandi berbohong. Bahkan, kata Aldi, Sudirman langsung menjawab ia sebelum disetrum atau rambutnya dibakar oleh oknum penyidik. Aldi mengaku tidak mengenal sosok Sudirman. Ia menuturkan Sudirman seumuran kakaknya. Ia juga tidak mengenal korban Vina dan Eki serta terpidana Rivaldi. Aldi kembali mengingat saat penangkapan semobil dengan Sudirman. Di mobil, Sudirman terus menjawab ia saat ditanya apakah dirinya membunuh, memukuk dan memperkosa korban. Akhirnya, Sudirman tidak dipukuli oknum polisi saat di mobil. Aldi pun mengaku kesal dengan jawaban Sudirman. Terima kasih telah menonton!